Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, kita bertemu lagi disini di channel Kang Sam Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan soal AKM 1 yang sudah sama-sama kita bahas pada video sebelumnya jadi bagi pemirsa, bapak ibu semuanya yang ketinggalan dengan video pembahasan soal AKM bagian 1 silakan bisa ditonton videonya di channel Kang Sam dan juga saya sertakan linknya di deskripsi video ini ya nah soalnya masih soal AKM 1 ibu Siti mendapat tugas dari sekolah untuk menyiapkan paket hadiah untuk peserta didiknya yang berprestasi di sekolahnya ibu Siti ingin membeli alat-alat tulis sebagai hadiahnya alat-alat yang ingin dibeli berupa buku tulis, ballpoint, dan penghapus pada setiap pembelian alat tulis pembeli dikenakan pajak 10% berkaitan dengan tugas tersebut ibu Siti melihat beberapa paket alat tulis yang dijual di toko rejeki dan toko makmur seperti pada gambar berikut nah ini adalah gambarnya oke kita masuk ke dalam pertanyaan soal dari informasi yang ada disini ya kita lanjutkan nah ini soal AKM 1, 4, 2 ya ini bagian keduanya bagian pertamanya ada di video sebelumnya jadi bagian kedua ini pertanyaannya adalah ibu Siti ingin membuat 6 paket hadiah yang sama dengan tiap paket terdiri dari 3 macam alat tulis supaya pembelian hadiah dengan dana termurah sebaiknya paket alat tulis yang dibeli ibu Siti adalah nah ini adalah pilihannya ya jadi ketika disini misalkan pilihannya berupa bulatan ini artinya soal ini bentuknya adalah objektif pilihan ganda ya jadi jawabannya itu cuma cuma satu ada satu pilihan yang benar nah seperti biasa soal AKM ini harus memerlukan pengamatan terlebih dahulu menggunakan pemikiran yang kritis supaya nantinya setelah mengamati soal dari informasi yang ada kita bisa membuat atau menarik poin-poin penting yang nantinya akan dibuat sebagai kunci utama dan kesimpulan nah maka poin-poin penting dari pertanyaan ini adalah yang pertama itu seperti biasa ya masih sama pajaknya 10% kemudian poin yang kedua adalah 6 paket hadiah isinya harus 3 macam alat tulis ya dan isinya harus sama jadi 6 paket hadiah isinya harus 3 macam dan sama artinya kalau paket 1 itu ada 2 penghapus maka paket 2 sampai paket 6 juga harus ada 2 penghapus ya kemudian poin selanjutnya adalah wajib ada penghapus ballpoint dan buku pada setiap paketnya kan disini apa keterangannya harus ada 3 macam alat tulis berarti terdiri dari penghapus ballpoint dan buku nah karena disini ada 6 paket dan setiap paket itu wajib terdiri dari 3 macam alat tulis maka disini sekurang-kurangnya masing-masing alat tulis itu harus ada 6 buah ya jadi kesimpulan yang dapat diambil dari poin-poin penting ini adalah dengan harga termurah masing-masing alat tulis minimal harus ada 6 buah dan jumlahnya harus bisa dibagi 6 kenapa? karena disini terdiri dari 6 paket dan setiap paket itu jumlahnya wajib sama ya dan memuat 3 macam alat alat tulis ditambah dengan panjangnya 10% oke setelah kita menarik kesimpulan ini maka seperti biasa kita cek gambarnya ya nah ini adalah paket-paket yang disediakan di toko rejeki dan toko ma'amur nah ini pilihannya ya ini pilihannya jadi poin penting yang sudah kita simpulkan tadi adalah minimal harus ada 6 penghapus harus ada 6 ballpoint dan harus ada 6 buku dimana masing-masing alat tulis ini harus bisa dibagi dengan 6 ya karena terdiri dari 6 paket 6 paket yang sama maka setelah kita membuat kesimpulan sifat dari soal AKM itu adalah perhitungan itu berada di tahap akhir setelah kita membaca kemudian menarik mengamati kemudian mengambil poin-poin penting dari informasi atau persoalan yang ada maka kita membuat kesimpulan dan selanjutnya adalah perhitungan jadi disini syaratnya wajib minimal sekurang-kurangnya harus ada 6 penghapus 6 ballpoint dan 6 buku yang semuanya masing-masing ini harus bisa dibagi 6 kita cek ke dalam gambar pilihan yang A 2 paket hemat dan 3 paket sedang kita lihat di dalam gambar untuk 2 paket hemat kita cek salah satu alat tulis saja misalkan kita ambil penghapus 2 paket hemat berarti penghapus isinya dikali dengan 2 berapa? 3 kali 2 adalah 6 untuk paket sedang itu dikali 3 3 paket sedang 2 kali 3 6 6 tambah 6 2 12 berarti sudah terpenuhi sekarang adalah ballpoint apakah ballpointnya itu bisa dibagi 6 nah 2 paket hemat berarti ini ada 4 ballpoint dikali 2 adalah 8 begitu juga dengan paket sedang ini terdiri dari 4 ballpoint dikali 3 adalah 12 8 ditambah 12 itu jumlahnya adalah 20 tetapi 20 ini tidak bisa dibagi 6 sehingga nantinya ketika pembagian dalam masing-masing paket itu tidak akan sama jumlahnya jadi yang A ini tidak memenuhi kita lanjut kepada pilihan yang B nah pilihan yang B disini ada 2 paket lengkap ditambah 6 paket murah kita cek 2 paket lengkap ini adalah paket paket lengkap ditambah dengan 6 paket murah 6 paket murah 2 paket lengkap kita cek ambil penghapus misalkan ya 2 paket lengkap 2 dikali 3 adalah 6 2 kali 3 adalah 6 untuk penghapusnya kemudian kita lihat di paket murah 6 kali 1 adalah 6 6 tambah 6 12 itu memenuhi bisa dibagi 6 sekarang kita cek ballpointnya di paket lengkap itu ada 8 ballpoint 8 dikali 2 hasilnya adalah 6 16 sedangkan di paket murah itu tidak ada ballpoint artinya disini ballpoint yang tersedia hanya 16 dan 16 itu tidak bisa dibagi 6 artinya pilihan yang B itu juga tidak memenuhi nah sekarang kita masuk ke dalam pilihan yang C dimana disini menyediakan 3 paket murah dan 2 paket besar kita lihat 3 paket murah ingat ya di dalam paket murah itu tidak ada ballpoint ya tidak ada ballpoint dan di dalam paket besar itu tidak ada penghapus jadi ketika 3 paket murah disini ya 3 paket murah 3 dikali 1 penghapus itu hasilnya sama dengan 3 sedangkan di dalam paket besar itu tidak ada penghapus berarti penghapus yang tersedia cuma 3 buah dan itu tidak akan bisa dibuat 6 paket jadi yang C itu juga tidak memenuhi ya kemudian kita lanjut pilihan yang D yang D itu pilihannya adalah 3 paket ekonomis ditambah 5 paket murah 3 paket ekonomis bisa dilihat ya di dalam paket ekonomis ini tidak tersedia penghapus ya tidak tersedia penghapus kemudian kita lihat 5 paket murah paket murah disini hanya menyediakan 1 penghapus dikali 5 paket artinya hanya tersedia 5 buah penghapus berarti ini sama juga tidak bisa dibuat 6 paket yang sama ya jadi ada 1 paket nanti kalau bisa dibagi 6 cuma 5 paket yang tersedia 1 paket tidak berisi penghapus artinya yang D juga tidak memenuhi berarti ketika A, B, C, D itu tidak memenuhi disini menyisakan satu pilihan yakni E kita cek lagi ya siapa tahu yang E ini masih juga tidak memenuhi nah yang E 6 paket murah 6 paket murah ditambah dengan 3 paket besar 6 paket murah yang mana ini kita kalikan langsung penghapusnya 1 dikali 6 adalah 6 ini sudah memenuhi kemudian di dalam paket besar tidak ada penghapus artinya penghapus disini jumlahnya ada 6 dan bisa dibagi dengan 6 untuk penghapus ini memenuhi kemudian di paket murah itu tidak menyediakan ballpoint sehingga ballpointnya ada di paket besar ada berapa jumlahnya di paket besar masing-masing ini adalah 4 dikali 3 12 12 dikali 3 adalah 36 ya 12 dari sini kita jumlahkan 4 kali 3 12 dikali 3 3 paket besar isinya adalah 2 oh sorry isinya adalah 36 ya 12 kali 3 36 dan 36 bisa dibagi 6 memenuhi untuk ballpoint sekarang kita cek buku disini dalam paket murah buku tersedia 3 3 dikali 6 itu 18 ya 18 kita simpan di paket murah jumlahnya adalah 18 buku sekarang kita lihat di paket besar jumlah buku adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 dikali 3 jumlahnya adalah 24 24 24 itu bisa dibagi 6 ya begitu juga tadi ini berapa iya ini adalah 8 18 18 18 juga bisa dibagi 6 artinya cocok ya memenuhi jadi disini sebelum kita menghitung harga minimal yang harus dikeluarkan oleh Bu Siti jadi sebelum ke dalam perhitungan kita cek dulu apakah syaratnya terpenuhi atau tidak itulah salah satu sifat dari soal AKM jadi perhitungan itu ada di bagian akhir ya setelah syarat-syaratnya terpenuhi ketika disini informasinya berupa gambar bagaimana ya jadi kita bisa mendapatkan hasilnya pilihannya adalah E dan bentuk seperti ini ya dan bentuk seperti ini itu merupakan bentuk soal AKM objektif pilihan ganda jadi hanya ada satu jawaban yang benar mudah-mudahan bisa difahami kalau ada yang masih belum bisa difahami silahkan bisa dicantumkan ya pertanyaannya atau komentarnya di kolom komentar dan juga bagi pemirsa semuanya apabila ada trik-trik atau cara cepat silahkan bisa juga berbagi untuk kita semuanya dan cantumkan trik-trik cepatnya di kolom komentar mudah-mudahan ada manfaatnya ingat sekali lagi bagi kita mungkin ini mudah bagi kita mungkin ini bisa tetapi yang belum itu bagi orang lain maka silahkan untuk di-share pembahasan soal AKM 1 bagian 2 ini kepada yang membutuhkan baik itu sesama pendidik ataupun kepada siswa-siswa kita sampai disini dulu sampai ketemu di soal-soal AKM berikutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh